salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan terima kasih yang sudah bersama di channel ini dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini silah subscribe, like, komen, dan cc-kan keluar sana ataupun gerakan antaka keluarga satu berita mengejutkan dan panas didengar oleh netizen Malaysia berita ini saya petik daripada berita harian mungkin ramai tidak akan percaya perbuatan samsul 3 tahun lalu yang dikeluarkan peguam baru-baru ini berita utama dipukul samsul punca putri Sarah pernah keluar dari rumah peguam Kuala Lumpur, peguam yang mewakili putri Sarah mendedahkan di mahkamah rendah saira hari ini bahwa pelakon itu pernah dipukul suaminya yang juga pengarah samsul Yusuf peguam berkata insiden itu menjadi punca anak guamnya keluar dari rumah didiami pasangan itu namun kembali ke kediaman itu selepas dipuju bentua samsul berpoligami tanpa meminta izin koma putri Sarah anak guam lama tidak balik rumah kerana keadaan jadi terlampau dan luar kawalan menyentuh mengenai prospek bersama koma tidak bercerai ia sebenarnya sifat langkah dicadangkan defendant koma samsul supaya rujuk jawatan kuasa pendamai JKB adalah membuang masa permunan cerai sudah dua bulan jadi saya merayu supaya mahkamah tidak membuang masa katanya ketiga sebutan kes permunan cerai oleh putri Sarah terhadap samsul dihadapan hakim bagaimanapun hakim mengarahkan samsul atau nama penuhnya Muhammad Samsul Muhammad Samsul Muhammad Yusuf 39 dan putri Sarah atau nama penuhnya putri Sarah Liana Kamarudin 38 dirujuk kepada JKB atas tiada keadaan luar biasa untuk tidak berbuat demikian sebutan kes seterusnya ditetapkan pada 10 April ini untuk mengetahui laporan JKB sebelum ini putri Sarah dilaporkan berkata tuntutan cerai dibuat selepas krisis rumah tangga sejak 4 tahun lalu tidak menemui jalan pendamaian selain enggang bermadu selepas samsul membuat pengakuan bernikah kali kedua dengan Irakaza di Thailand putri Sarah menegaskan keputusan memfailkan perceraian adalah muktama dan tidak akan menarik balik hasratnya walau apapun berlaku putri Sarah dan samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan luar cahaya mata Saikul Islam 5 dan Sumaya 3 salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan terima kasih yang sudah bersama di channel ini dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini sila subscribe dan like komen dan cc-kan keluar sana ataupun rakan andaka keluarga andaka supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang salam sejahtera satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini berita ini saya petik daripada negara merdeka berita penuh bakal akhiri zaman duda akhirnya suib deda tarik nikah dengan weti pelawak dan penyampai radio terkenal suib sepatu atau nama sebenarnya Sumaira Muhammad mendedakan sudah membuat perancangan untuk mendirikan rumah tangga bersama kekasih pilihan hatinya weti pada pertengahan tahun ini menurut laporan media hiburan pelawak yang berusia 39 tahun itu memaklumkan dia akan berkongsikan mengenai perkara tersebut dengan lebih terperinci kepada umum apabila tiba masa yang sesuai saya berniat mendirikan rumah tangga pada pertengahan tahun ini mudah-mudahan yang terperinci akan kongsikan nanti ujurnya bukan itu sahaja suib turut meluangkan rasa kesian terhadap weti yang terpaksa melayani komen-komen netizen meskipun bukan seorang penggiat seni namun dia tetap komited dalam membimbing wanita yang dicintainya saya selalu memberitahu dia supaya jangan ambil pusing atau baca komen kadang-kadang kesian juga sebab dia bukan artis setakat ini semuanya baik dan saya ada beritahunya tidak mengapa komah jadi perhatian netizen tetapi saya bimbang katanya lagi dalam badai itu suib memberitahu ibunya emi telah terima dengan seadanya kehadiran weti dalam kehidupan mereka termasuklah empat orang anaknya sekedar info suib pernah mendirikan rumah tangga bersama Siti Sarah pada 2011 dan mereka dikurniakan empat cahaya mata namun Siti Sarah telah meninggal dunia pada Ogos 2021 akibat COVID-19 oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan terima kasih yang sudah bersama di channel ini dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini silah subscribe sebab subscribe itu gratis dan like komen dan cc kan keluar sana ataupun rakan andaka keluarga andaka supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini berita ini saya petik daripada roti kaya keluarga bekas tunang datang jernyikan keadaan Zarina mahu jaga silatu rahim sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan mengenai kemelut antara Zarina dengan bekas tunangnya Datu Sri Kazrul sehingga satu demi satu pendedahan di buat terbaru perungsian Zarina atau lebih mesra di sepak Anju menjadi perhatian apabila keluarga bekas tunangnya datang bertemu dengannya menuruti perungsian itu Anju berkata dia memilih untuk menjaga hubungan silah ratu rahim dengan keluarga bekas tunangnya walaupun konflik antara mereka masih berterusan dalam intri tersebut Anju turut memuat naik gambar bersama keluarga bekas tunangnya malah Kazrul turut kelihatan dalam kunjungan tersebut menurut Anju lagi dia tidak memberikan sebarang komen di media sosial selepas ini demi menjaga hubungan antara kedua belah pihak terima kasih kepada keluarga bekas tunang saya yang sudi datang bertemu saya biar apa